Intro Halo Football Lovers, balik lagi nih di PSG Indonesia Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru spesial untuk Anda Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Nah, kali ini kami akan membahas tentang Messi terancam absen di Liga Champions, ini alasannya Lionel Messi disebut terancam absen dalam duel RB Leipzig versus PSG di Liga Champions seiring Masalah yang ia alami dalam laga lawan lili PSG bakal menghadapi RB Leipzig dalam laga Liga Champions di RB Arena Rabu 3 November waktu setempat Dalam laporan L.Equip, Messi mengalami masalah otot pada duel lawan lili Tak hanya itu, tutupnya juga sempat bermasalah RB Leipzig sendiri bukan lawan yang enteng bagi PSG Dalam pertemuan pertama, PSG harus bekerja keras sebelum akhirnya menang 3-2 Messi saat itu jadi aktor kemenangan PSG lewat sepasang gol yang ia cetak Dua gol Messi membuat PSG berbalik unggul setelah sempat tertinggal di pertengahan babak kedua PSG saat ini jadi pemunca klasmen dengan nilai 7 poin dari 3 laga yang telah dijalani Meski sedang berada di punca klasmen, posisi PSG belum sepenuhnya aman Manchester City menguntit di posisi kedua dengan nilai 6 angka Sedangkan klub Breike ada di peringkat ketiga dengan nilai 4 poin RB Leipzig yang belum punya koleksi angka juga akan menghadapi duel lawan PSG Sebagai laga hidup mati demi menjaga peluang lolos ke-16 besar Liga Champions Penampilan Messi bersama PSG di awal musim ini belum terlalu menggembirakan Messi belum bisa mencetak gol di kompetisi Ligue 1 Taji Messi baru terlihat di Liga Champions dengan koleksi 3 gol sejauh ini Sementara itu Lionel Messi akan kembali ke Barcelona setelah kontrak dengan PSG berakhir Pemain depan asal Argentina itu mengatakan akan kembali untuk tinggal di kota Barcelona Dan ingin menjadi direktur teknis Barca setelah dia pensiun dari pemain sepak bola Messi telah mengatakan dia akan kembali tinggal di Barcelona setelah kontraknya dengan PSG berakhir Dia ingin menjadi direktur teknik ketika dia pensiun dari bermain Lebih disukai di mantan klubnya Barcelona Messi mengakhiri era 2 dekade di Barca musim panas ini setelah klub La Liga yang bermasalah secara finansial Tidak mampu membayar kontrak barunya Meskipun pemain Argentina itu menyetujui pemotongan gaji 50% Pemain depan berusia 34 tahun itu segera setelah menyetujui persyaratan kontrak 2 tahun dengan raksasa Perancis PSG Tetapi dalam sebuah pemancara dengan outlet Spanyol Sport Dia mengatakan jika sudah menargetkan untuk kembali ke kota lamanya ketika dia gantung sepatu Setelah ditinggalkan Messi membuat Barcelona mengalami kemundura Awal mengecewakan Barca musim ini telah mengakibatkan manajer Ronald Koeman dipecat setelah 14 bulan di ruang istirahat Sebentar PSG berada dalam kondisi yang jauh lebih sehat Terima kasih telah menonton!